Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah terima kasih bagus jangan lupa subscribe kita balik lagi ya di channel kode di video kali ini saya mau berbagi ilmu ilmu-ilmu pengagus mudah-mudahan ada ilmu yang bisa diraih dari tutorial yang sederhana ini akan sedikit membahas tentang Facebook instan artikelnya ini dari jadi buat kalian yang punya web terus webnya dimonetisasi oleh Facebook Hai jadi berburu receh di Facebook benar-benar gitu banget bagus ini adalah salah satu cara menghasilkan pundi-pundi rupiah dari Facebook salah satunya adalah Facebook instan artikel Hai nah disini silahkan kalian masuk dulu ke kreator studio ya bisa search di Google langsung kreator kreator studio Facebook mungkin nanti diarahin tampilan yang kurang lebih seperti ini ke monetisasi Iya ini kreator studio sini kalian langsung masuk ke monetisasi di silahkan kalian cari ataupun pilih kreator yang memenuhi syaratnya partner dari Facebook yang memenuhi syarat dimonetisasi nah contohnya seperti ini ini instan artikelnya silahkan dicek karena ini sudah sedikit lagi tinggal penyiapan jadi saya coba buat fanspeg yang lain mulai dari nol yoi yoi kita coba Hai ini mudah inilah kita coba buat bereksperimen jadi sebelum lanjut tuh subscribe dulu lah subscribe nggak apa-apa ya bagus gratis tidak berbayar berbagi ilmu bermanfaat buat kalian ini supaya supaya kalian tahu gitu semoga bermanfaat dan kita tetap semangat untuk berbaginya benar-benar benar-benar jadi disini kalian harus pahami dulu emosi saya juga nggak cukup sekali atau dua kali bolak-balik disini buat memahami alur dari kreator studio dan belum sepenuhnya mungkin ya tapi mungkin ada beberapa tips lah yang bisa kalian raih mungkin dari tutorial ini yang ingin membuat fanspeg fanspeg gampang buat fanspeg memang lebih iya silahkan aja bikin ini syaratnya tuh nggak perlu banyak jadi fanspeg barupun kalau Facebooknya sudah mendukung akun fanspegnya sudah sesuai ini bakalan bisa Hai benar-benar kita coba buat yang ini ya bagus ya tak selanjutnya kita ke blogger saya pakai blogger ya selain menunggu loading kita ikuti dulu langkah-langkahnya kadang begini bagus ya kita tuh pengennya instan nah tidak ada berjuangnya gitu bukan berjuang sih tidak tidak kadang kata demi kata tuh suka dilewati gitu kayaknya pas-pas-pas ngebreed gitu jadi nanti-nanti nama cek Sunda mah lebih koream dibaca gitu jadi harus lebih dari lagi langsung buru teliti itu namanya makanya kalau bisa jangan diskip lah mudah-mudahan aja bisa mudah-mudahan diskip supaya kalian bisa memahami dari video ini gitu ya betul sekali lebih seperti itu Yes ini sudah kita tinjau ya ini yang kedua kita klang domain ini walaupun masih blogspotnya belum di upgrade gitu Hai ini masih bisa kok cuma usahain menurut saya sih lebih baik meramaikan dulu viewers webnya ya viewers blognya di sini kan saya coba masih kosongnya ini kita coba buat daftarin apakah bisa atau enggak seperti itu kita pasang tekniknya ini terus copy paste jadi copy metatiknya disimpan di bagian head aja bagian head di atas baju sebelah kirinya pokoknya bagian atas oh ya ya nggak pusing dekat peg pembuka oke oke update berhasil kita langsung klaim domain terus saya lupa wih domainnya ini hanya sebagai contoh ya bagus kita hapis aja deh di situs blogernya ya ini masih masih pakai blogspotnya ini bisa kok kiri 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 kek mohon maaf ya oke oke aku kenapa menurut ya Oh iya begitu Hai nah ini sudah kita hai 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 client yeah aja aja ya Hai tiga yang tadi dimasukin kan tadinya ke Metatiknya nah ini situsnya basiaced kadernya Ako kita konfirmasi malagus yes oke terus jangan lupa juga ini di artikel ini pakai default aja dulu nanti kalian bisa bereksperimenlah sesuai kriteria kalian nah benar-benar namun yang wajib gitu harus dipaksan itu logo gambar disini itu harus ya jangan sampai enggak Iya jadi harus diisi pilih gambar silahkan bikin dulu ini ada dimensi minimumnya Iya jadi saya belum bikin ya kalian bisa kalian bisa upload aja sesuai dengan ini berarti teksnya ikutin tutup belum ya kadang eh yang sering terjadi kegagalan tuh di bagian ini ya mangges apa itu tambahkan artikel produk untuk versi blogspot dari eh ekspor dia RSS ini kita close dulu tadi kan pakai yang yang ini ya nah itu tribun subak kita masuk dulu ke fitbarnet figurna tuh repotnya fitbarnet bener jadi saya mau ngomong bahasa inggritnya ini buat yang ngerjengkot ini pd kreator subak eh belum ya kita bikin aja dulu memasukin nama webnya di webnya ya di sini baru tadinya eh di salindri ini domain webnya jadi buat ngeperifikasi RSVid nanti kita ekspor disini domain yang tadi tahu bukan beda lagi masih domain yang tadi kita bikin dulu aja ininya pakai RSVid nanti kalian masuk ke sini ke fitbarnet fitbarnet hai 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 maaf ya kalau udah suara tes motor itu tukang nunggu tukang nunggu tukang nunggu tukang agak jauh lebih amat silahkan di simak aja ya bikin aja fitbarnet seperti biasa daftarin situs blogspotnya ya kita ke bagian edit fit ini ini fitnya ya sudah dibikin dan perlu diperhatiin juga untuk hasil itu langsung ke blog karyanya langsung blognya dicek lagi di blognya httv fitnya itu itu harus penuh jadi isinya nah ini di bagian ini fit situsnya harus penuh ya Oh diisi penuh ditanya dikilih penuh aja oke sini kita sudah bikin fitbarnetnya nah lalu masuk ke Reuters video Facebook ya langsung ke lagi ke pengaturan ya ya pengaturan halaman pilih halaman yang mau dijadikan buat instan artikel tadi kita pakai yang ini kan ya tribun subal ini langsung kita buat kita ini masuk ke tab halamannya dari creator studio eh creator studio halaman fanspeg halaman fanspeg ini creator studio Facebook fanspeg ini halaman dari fanspeg yang tadi yang ini nah disini di sini di bagian alat penerbitnya eh pengaturan di sini ada instan artikel ya langsung diarahin otomatis caranya kayak tadi ya halaman pilih fanspeg langsung diarahin ke sini kemana itu pengaturan nih pengaturan dari fanspeg pengaturan dari fanspeg yang tadi kita mau bikin instan artikel Nah obrigat iya dibalik ya dibalik mohon dimaafkan iya 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 jangan terlalu tegang yang penting sama memahami mudah-mudahan bisa dipahami nah satu lagi nih bagus sedikit tips dari saya iya jadi tonet kita tuh harus pasang metatech khusus metatech itu apa banyak sandil metatech dari situs kita di bagian atas harus sesuai dengan kriteria dari ansi bahwa instan artikel tadi ya enak agak ngulang jaringan abis hujan sih emang kayak gini jadi sambil menunggu nah metatech itu seperti ini metatech yang didukung oleh Facebook ya jadi ini biar terintegrasi kita bisa cek situs kita tuh ada masalah atau enggak caranya kita cari di Google debooth the bugger the bugger the bugger ngebager the bugger English yours me English nah ini English sharing the bugger the bugger the west Chinese English mas kita pakai tools ini buat tek situs kita jadi situs yang tadi dimasukkan di cek apakah bermasalah atau enggak jadi biar aman bukan biar aman biar memenuhi syarat seperti itu ya begitu ada pelingatan seperti ini kemungkinan peringatan merahnya nanti bakal gagal disini dari mana ketika menghubungkan RSS feed ke produksi umpan RSS kadang yang gagal itu dari sini karena banyak sekali kan dokumentasi dari Facebook Instant Artikel kadang saya juga suka bingung menghabiskan jadi setiap klik tuh dokumentasinya itu emang banyak banget karena bikin kita tuh males buat baca lebih detail tapi ini tip sedikit dari saya jadi perlu diperhatikan juga ini harus supaya hilang supaya sesuai lagi jadi ini masih bermasalah kalau misalkan enggak bermasalah enggak ada lambang yang kayak gitu itu ya kan channel iya bagus nah kita coba pasang tagnya ini saya lupa nanti pokoknya nanti saya coba tempelin di web untuk tagnya ini tuh yang kurang objek tipe dan juga FB di app ID pokoknya banyak banget sih oke tipe kita cari emang agus ini liur biasanya kan bisa dicari di pencarian kita coba pakai kontrol bisa kan kenal kencang ini ini blok saya yang satunya jadi udah sesuai nah ini oke ini kita pasang copy sama FB app ID nah ini jadi harus dipasang pemisat disini kita coba buat buktiin masuk kemana itu sang sandil ini ke web yang tadi kita daftarin yang yang tribun subang mana sih itu mohon dimasapkan mohon dimasakkan mohon dimasakkan mohon dimasakkan mohon dimasakkan dase kita simpan di bagian head aja bebas kita pasang disini air itu apa ini metatek supaya ini tuh hilang jadi ini peringatan yang harus diperbaiki Oh jadi sih lambang itu bakalan hilang Insya Allah hilang kalau kita sesuai kita lanjut buat aktifasi selanjutnya dari standartikel ini FB APP ID kalian harus punya FB APP ID di sini aja oke save nah kita kembali lagi ke fanspeak Facebook ya kita ulangi lagi uji coba kita uji coba uji coba kembali nah ya ini masih ada kita klik yang ini kurangi lagi Tara hilang pemirsa begitu jadi kalau lambang kayak gitu tekan Candil masih bermasalah ya ada pelanggaran lah di dalam fanspeak gitunya bukan pelanggaran jadi nggak bakal sesuai gitu Oh soalnya ada salah satu dari dokumentasi ini buat nganjurin situsnya tuh sesuai itu oke ya kalau fanspeaknya ya copyright gitu enggak sih kalau enggak nah langsung kita balik lagi ke ini ke halaman yang tadi ini alat pengarbitan kita coba buat masukin feed Hai kadang disini yang suka gagal gitu kan Agus ya kita produksi umpan artikel sering gagal kita cari ke fitbarnet lagi fitbarnet fitbarnet yang tadi kita bikin dihubungkan sama yang ini sama berita subhanet Hai jadi kita pakai yang ini kita pakai yang ini Hai Oh kita hubungkan dulu situsnya tapi udah ini kan tadi di awalnya disini ya kita sudah terkonfirmasi kesini otomatis tiga disini kebanyakan itu gagal menghapus Oh sekarang kita coba buat buktiin apakah ini gagal ataukah benar tokah gagal Hai kebarannya berhasil berbarui beberapa kali dalam setiap jam jadi di reload beberapa kali dalam setiap jam ini masih kemulihat kemuliaan ya jadi dicek terus situs kita sama si Facebook ini uh krikrikrik kembali lagi ya teknologi spek-spek maaf ya gara-gara hujan jadi seperti ini jaringan nyangkut mencoba aja berbagi informasi belum ada artikel bisa Tara berhasilkan apa kata saya mantap-mantap-mantap yang sering dikeluhkan sama para fanspeg apa yang para pemburu kata studio aja iya studio Insan artikel yang di fanspega Iya jadi kebanyakan gagal ketika kita mengkonfigurasi RS nya oke dalam lambang itu ada ya ada bermasalah gitu ya di sini sering kita bisa diperbaiki gitu kan jadi seperti ini caranya nanti tampilannya akan berwarna hijau kayak gitu ya agaknya tidak ada kesalahan pada kabar anda itu berarti udah berhasil Iya nah untuk yang ini kalian bebas lah bisa pakai yang ini enggak papa atau pakai yang ini juga enggak papa gimana sesuai kalian dalam artikel vertikal yang terpenting tuh kadang kebanyakan di sini dan belum eh ketika saya bolak-balik di mencari tutorialnya belum menemukan cara yang pas seperti ini tapi mudah-mudahan ini benar-benar salah bagus Iya amin 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 ini yang umpan RS pengembang oke sudah ini bagus masalah teratasi Yes nah untuk langkah-langkah lainnya ini lebih mudah lah bagus pastilah kebanyakan udah pada tahu lah saya yakin tapi kalau misalkan belum bisa eh berapa udah konek-konek gimana Iya bagus biasanya yang gagal tuh kebanyakan dari upload RSS tadi eh kita balik lagi ke kreator studionya ya bagus terus ke table monetisasi lalu ke fans pengen jadi disini kalian harus menambahkan 10 artikel produksi lah biasa kalau misalkan kalian masih belum mengerti silahkan komen 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 aja jangan dukung channel ini akan jadi kode-kode jadi kalian ini sudah ada Hai temen masih ada yang bermasalah jadi udah berhasil terimpornya RSS pilih rss pilih ini masih ada masalah Hai cepat tanya tuh pemirsa lewis meter ekspor aja nah jenisnya bisa dimasukin ke sini buat ekspor eh ini berhasil lagu seperti ini nggak ada kendala ya ini masih dirak masih bermasalah artikel pengembangnya juga udah jadi udah terekspor lah yang misalkan belum jangan bisa jadi jangan skip videonya agar kalian bisa memahami dengan teliti nah seperti itu itu bagus jadi ini kan berhasil nah kita cek dari kontennya di bagian instan artikel disini nah disini bagus yes menghabisi hombing ya juga bisa ekspor artikelnya disini ini tinggal diperbaiki aja di edit mungkin ya markupnya ini h1 dan h2 oke kita rumah bisa kita pakai hand wajah itu supaya apa itu itu yang sanggih ini memperbaiki bagus ini kan yang bermasalahnya ini kan kau yang dari lambang itu yang bermasalahnya ya yang sininya ya ini ada apa sih petunjuknya Oh yang seperti ini tuh kita males buat baca gitu bagus padahal penting bukannya yang paling pentingnya tapi kita tuh sering mengabaikan mengapaikan pengennya instan aja nilai terkaya nih nih jadi mudah-mudahan kalian menyimak videonya dari awal tadi bener gitu bagus nah ini udah udah sesuai enggak ada permasalahan nah ini masih hidup ini bertahap nggak bisa instan kita ikuti aja alur dari Facebook tersendiri yang jelas kalian tuh harus tetap cari viewers itu yang paling sulit bener-bener bener-bener buat channel kode kalian juga bisa infor disini jadi semuanya sudah aman ini saya sudah terlihat ekspor file-nya jadi ikut saja bukan file istri artikelnya oke bagus terpecahkan juga cara bisa memiliki mantap tangshandil ya nah ini Oh ini ternyata ada tag heading jadi artikel-artikelnya yang kayak tadi itu harus diperbaiki semua jadi permasalahan produksi umpan RSS sudah teratasi seperti ini dulu mengagusi terpecahkan mudah-mudahan bermanfaat cukup sekian informasi yang bisa dibagikan like share komen dan juga subscribe subscribe dari kami kreator candil kode Yes